Berikutnya bagi anda yang suka roti, perlu coba roti yang satu ini. Namanya roti karakter. Jadi roti andalan sebuah toko roti di Lumajang, Jawa Timur ini memiliki berbagai bentuk karakter seperti monyet, gurita, buaya, kura-kura sampai dengan panda. Ini saking laris banget, sehari bisa produksi sampai dengan ratusan. Nah, yang berikutnya juga masih terkait dengan roti. Jika biasanya gandum digunakan sebagai bahan roti, ini di Bandung, Jawa Barat justru dibuat donat. Donat gandum kayak serat ini diklaim punya rasa yang khas. Kita simak bersama informasinya. Roti-roti dengan tampilan bermacam karakter seperti panda, kura-kura, buaya, hingga toko kartun ini menjadi salah satu roti yang paling diburu pelanggan toko roti di Jalan Pinang, Lumajang, Jawa Timur. Toko roti ini membuat 150 potong roti karakter setiap harinya. Kita interview proses produksinya. Untuk membuat roti karakter ini, pertama campurkan semua bahan pembuatan roti seperti tepung, telur, ragi, mentega, dan bahan lainnya hingga menjadi adonan. Selanjutnya, potong adonan kecil-kecil dan isi adonan dengan coklat, blueberry, dan keju. Setelah itu, baru deh bentuk adonan menjadi berbagai karakter lucu. Setelah di oven, langkah terakhir adalah topping roti dengan coklat leleh untuk menyempurnakan bentuk karakternya. Bukan hanya karena tampilannya, roti karakter ini juga disukai anak-anak karena memiliki rasa yang manis dan empuk. Rasanya enak, empuk, terus banyak rasa. Anak-anak suka juga sering ke sini, anak-anak juga suka sama rotinya. Harga satu potong roti karakter dijual seharga 8 hingga 12 ribu rupiah tergantung bentuk karakter roti. Untuk kue karakter ini, kita berbasis dari adonan roti manis. Jadi rasanya manis yang disukai anak-anak. Untuk isian, kita ada coklat, ada keju, blueberry juga bisa. Kita bisa sesuai request dari pembesar.